Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan menggelar kejuaraan motocross bertajuk Motocross Muara Enim Championship 2019. Kejuaraan yang berlangsung di sirkuit motocross PTBA Tanjung Enim ini adalah rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Muara Enim ke-73. Sebanyak 190 pembalap yang datang dari berbagai daerah di wilayah Sumatera bagian Selatan terjun di ajang balap motocross yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Selain kroser lokal Provinsi Sumatera Selatan, ada juga kroser-kroser dari Provinsi Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Bertempat di sirkuit PTBA Tanjung Enim, kejuaraan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Muara Enim, Hasan Udin. Menurut Hasan Udin, salah satu tujuan kejuaraan ini untuk menyeluruhkan hobi dan bakat anak-anak muda Muara Enim. Hobi bagi anak-anak sekalian, anak-anak kita yang hobi berbuka, agar hobi ini diseluruhkan pada tempat yang kenal. Muara Enim adalah penjelenggara kejuaraan motocross yang akan setiap tahun, berdasarkan dengan PT Bersambar Selatan, berbuka dan misalnya ini akan menjadikan agenda motocross yang akan setiap tahun dan semakin tahun akan setiap tahun. Usai opening seremoni, Hasan Udin melakukan pengibaran bendera stat perdana, menandai dimulainya kejuaraan motocross ini. Ada delapan kelas yang diperlombakan, antara lain bebek modifikasi open 2 tak dan 4 tak, bebek modifikasi sumsel 2 tak dan 4 tak, dan bebek standar khusus Muara Enim Prabu Muli Pali 2 tak dan 4 tak. Meski berstatus kejuaraan daerah, namun aksi-aksi kroser di atas lintasan berdebu itu menyuguhkan tontonan seru dan menarik untuk warga Kabupaten Muara Enim yang memenuhi pinggiran lintasan. Kejuaraan berlangsung kondusif dan lancar hingga para kroser menyentuh garis finis. Kroser-kroser dari luar Sumatera Selatan, Yadim Bangka, Lampung, dan Jambi tampil mendominasi. Kroser asal Lampung Wicak Sambera yang membela di Super Racing Team akhirnya menyabet juara umum setelah memenangi 3 kelas berbeda. Selain mendapat piala dan uang pembinaan, Wicak juga berhasil membawa pulang hadiah utama, satu unit sepeda motor. Hari ini alhamdulillah saya menghasilkan juara yang sangat luar biasa dan saya menghasilkan juara umum sepeda motor ribu. Di event Tanjung Inim ini, di kedepannya lebih meriah. Kejuaraan motocross yang masuk agenda Festival Colorful Muara Enim 2019 baru pertama kali digelar. Setelah sukses di ajang perdana ini, pemerintah Kampuaten Muara Enim berencana akan menjadikan ajang ini sebagai agenda tahunan. Tak hanya kejuaraan sebagai tingkat lokal atau daerah, untuk kedepannya akan ditingkatkan hingga ke level kejuaraan nasional bahkan internasional. Benia Priyadi, Tanjung Inim, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!